jadi ya itu, saya kembali ke ini saya cerita kayak gini nyesel gak bu, malah kuliah umum kayak gini saya kembali ke D3 di tahun kedua saya kemudian apa ya, terpaksa udah ya Allah, apakah aku disini ya masa depanku mungkin ya, ya mungkin akhirnya the power of kepepet, nanti doanya nanti kan saya dah the power of kepepet, apa sih apa sih ini, kampus ini apa sih apa sih D3 mesin itu apa sih saya kemudian pelajari kan lucu itu, baru mempelajari apa itu prodi baru tahun kedua, berantakan kan kalau terjadi di tahun-tahun sekarang ini dulu masih ada semester pendek kuliah perbaikan masih ada, zaman sekarang bahaya masuk kampus gak passion, masuk prodi gak tahu apa itu masa depannya apa passionnya the power of kepepet tadi bikin saya saya pelajari ini apa tuh ini prodi saya pelajari dari start from the end yaitu alumni-nya saya cek alumni-nya kemana aja itu lulusan D3 oh ada yang nganggur yang nganggur gak banyak lah oh ternyata pada banyak kerja di Astra not bad oh ada juga yang kerja di Freeport oke Freeport kan lumayan zaman sekarang udah dua digit first graduate gak jelek-jelek juga ya oh ada juga yang kerja di Oman minyak Oman atau di Texas selam bersih not bad ternyata nah akhirnya muncullah the power of udah tadi berikutnya the power of Witing Trisno Jelaran Sokokulino yang agak telat banget tadi dan akhirnya muncul the power of love dan passion saya lulus tiga setengah tahun ngulang-ngulang-ngulang-ngulang terus kuliahnya sampai IPK saya tiga koma sedikit bukannya saya kerja di minyak tapi ditawarin sebagai dosen diploma nah saya terus jadi lanjut ke S1 ketemu istri saya disitu kuncinya apa? passion mau kerja mau kuliah lanjut choose based on your passion dan visi ke depan jangan kayak Pak Wikan waktu muda oh iya pengen tau gak kenapa saya masuk S1 teknik mesin itu kenapa? itu saya S2 kemana itu? Belanda sama Jerman teknik mesin kan? S3 kemana? Jepang teknik mesin juga? OMG kaget ya ada anak bodoh loser tiba-tiba bisa dapat beasiswa stunet itu kan saya kan beasiswa stunet itu S2 ke Jepang beasiswa Mombuso ke perintah Jepang dan Belanda jadi saya itu kuliah S2 S3 itu berkat beasiswa pemerintah menjajah loh iya tuh memang politik balas budi politik itu politik balas dosa itu pemerjikan dosa kasih beasiswa dulu belum ada LPDP bu belum ada saya bertarung dengan dunia dulu jadi kalau udah muncul passion yang tadinya loser itu bisa sangat powerful kan susah loh dulu dapat beasiswa stunet dulu kalau dosen dosa oh iya saya tadi belum jawab ya tau gak kalau mobil saya mogok kan saya anak teknik mesin tuh mobil saya mogok apa yang saya lakukan telepon bengkel saya tuh benci mesin benci bongkar oli itu benci itu kalau kulkas rusak mesin cuci rusak AC rusak kipas saingan rusak tak marahin itu enak rusak tak dual karena gak passion kok Pak Awi kan kok pengen masuk satu teknik mesin nah itu dagelan juga kan mundur lagi ke era saya usia 18 tahun karena bapak saya itu alumni teknik mesin UGM minta saya melanjutkan saya gak passion tapi manut saya tuh anak manut dulu gak ngerokok gak minum gak drug pokoknya saya tuh manut meskipun saya anak band saya gak ngerokok gak ngapa-ngapain julius saya anak band sama anak basket sebentar tau gak kenapa saya kok pengen masuk S1 mesin kan gak passion tuh mesin kenapa selain manut bapak kenapa karena bukan kepepet pikirlah saya naif pokoknya at that time kamu harus think bahwa Pak Awi kan was such a naif was such a stupid stupid boy pengen tau karena kenapa karena saya pengen ngapelin cewek S1 ekonomi sinting tuh bodoh tuh tapi motivasi itu jadi bikin aneh kayak gini tapi kan saya digembleng oleh siapa oleh Tuhan dan bapak saya juga oleh Tuhan Tuhan kan Tuhan kan maha mengetahui maha bijaksana ini anak kok niatnya dagel kayak gitu ya niat gak jelas udah deh taruh di tempat yang dia bakal stress biar belajar setahun gak belajar ikut lagi stress lagi dia nangkep ya jadi nanti whatever whatever the path that you want to go for pengen anda pengen mau ngapain lakukanlah dengan sebuah keyakinan passion dan memang tau disitulah kamu akan bahagia duit itu urusan nanti duit itu efek kerja aja udah bahagia belajar aja udah bahagia duit itu cuma efek berikutnya wah itu udah bahagia maka harus dipilih dengan passion nah itu message saya ketika saya cerita tentang masa studi saya nah saat ini saya juga sebagai kebaca gak itu ya saya sebagai advisor di United Tractors atau Astra saya juga advisor di perusahaan Korea Selatan LG International ingin tau dikit ya saya sepilih sedikit Pak Wikan mau gak jadi advisor kami di LG mau tapi dalam bahasa Inggris orang-orang Korea would you like to be would you like to be our would you like to be our advisor yes I would love to setelah itu Pak Wikan mau berapa per bulan mau berapa rupiah per bulan silahkan tulis sendiri mau satu digit atau dua digit per bulan silahkan tapi kalau tiga digit jangan dulu apa apa karena S3 saya bukan apa karena S2 saya gelar saya bukan perusahaan Korea itu mau bayar saya sebagai advisor dengan per bulan sampai dua digit hampir tiga digit seperti itu karena soft skills networking saya kemampuan komunikasi saya jadi perusahaan itu mau bayar berapapun itu mau asal sesuai kebutuhan mereka kayak lagi bukan karena hard skill saya karena komitmen kerja saya kreativitas saya dan juga saya mantan dirjen sehingga saya dikenal oleh banyak maka dia mau kalau yang unit detractor itu agak kecil lah tahun cuman berapa ratus juta itu kecil kamu mau jadi miliarder di usia 33 tahun yakin gitu loh Pak Wikan segitu kan di usia berapa 48 tahun nah kelamaan kalian udah capek di usia 33 tahun bisa bisa just put your mind gitu loh pasti bisa nah saya kan sharing ya itu tadi bukan karena hard skill tapi hard skill pun harus terus berkembang lebih pada kemampuan kepemimpinan kreativitas gitu dan anda sekarang berkecimpung di dunia digital and this is the future of the world pasti bisa oke mungkin itu ya sebagai perkenalan awal tuh sekarang saya juga punya ya saya bisnis itu paling kanan bawah kan saya bisnis 16 gatot ya itu yang bikin saya jadi seperti ini lebih kanan yang kanan bawah bukan yang atas just believe me loh pak gak ada gunanya dong gelar oh ya ada gak ada gunanya atau kuliah oh ya ada saya belajar terus saya punya punya teman saya punya jejaring tapi yang justru yang menguatkan itu karena saya berani pernah 16 bisnis itu ternak jangkrik ternak leleh percetakan setiap usi setiap usi ternak saya juala sayur di Meringarjo ditipu saya terlalu jujur saya ditipu oleh itu penjual-penjual itu mas tumbas niki mas bukan tumbas sayur saya disuluh beli apa beli kios pakai kios di pasar eh ternyata bodong habis itu duit saya disitu eksportir saya ditinggal pergi sama eksportir saya sudah bikin lemari antik kecil-kecil ditinggal pergi sama eksportir terpaksa jual di pinggir jalan Beringarjo disitu komitmen saya keberanian saya meskipun itu ya jangan kalian ikuti ilmu saya belum cukup saya berani melangkah kalian harus belajar tapi terberani melangkah jadi jujur saja school of life diri saya itu lebih pada kanan bawah truly school of life saya lebih pada di kanan bawah pernah bisnis gagal lengkap ya baik next slide slide berikutnya terus oh ya bagi yang mau nanti saya bikinkan sertifikat dengan tanda tangan saya silahkan di scan nanti masukkan nama lengkap Anda untuk kuliah umum ini silahkan tapi cuma 5 detik setelah itu nanti akan gerak ke slide berikutnya 1 2 3 4 5 slide berikutnya ya ulang 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 oke 3 detik lagi 3 2 1 close the door gampang nanti ada lagi nanti ada lagi oke nanti saya bikinkan sertifikat lah untuk kalian nanti mau cari kerja mau daftar apa semoga sertifikat itu juga ada gunanya nanti kuliah umum hari ini ya depan kelihatan saya youtuber junior eh youtuber amatir berapa subscriber saya banyak gimana masih cuma 150 ribu kok banyak kalau dibandingkan dengan Arief Muhammad Nagita Rafi ya jauh instagram saya gak sedikit juga kenapa saya flexing ini bukan karena saya pengen di subscribe gak usah kalau gak suka subscribe saya gak usah tapi saya cuma pengen kasih tau kalian yang tua aja masih kreatif kayak gini masa yang muda kalah dan yang tua kreatif tetap berani pasang target tinggi masa yang muda kalah itu poin saya oke slide berikutnya nah ini LG international saya sebagai advisor yang bawah itu OPA yang atas AJUC slide berikutnya saya juga sebagai advisor di United Tractors Astra slide berikutnya saya juga produser film layar lebar ternyata passion saya bikin film bukan teknik mesin jadi akhirnya saya mencari apa yang saya sukai ini film kedua saya ini yang mau masuk bioskop film pertama saya yang masuk bioskop judulnya Tengkora waktu saya jadi dekan di UGM dulu fiksi ilmiah bukan horror pakai duit apa ya duit PNS sesadanya semua artis bintang film editor suradara dibayar dengan nasi bungkus nanti kalau masuk bioskop baru dibayar sudah bakbo juga 41 ribu penonton waktu Tengkora tapi premiernya di San Jose California karena Tengkora waktu itu lolos sebagai wakil Indonesia nominasi best film di Senequest festival di San Jose nekat nekat pernah bikin film sebelumnya belum ini namanya teaching factory teva saya tantang dulu anak multimedia UGM praktek praktek bikin sesuatu yang beneran dong apa film ya yuk masuk bioskop jangan cuman film-filman gampang kalau cuman bikin film upload youtube ya nonton 50 views terus lulus apa itu harus tantangan nyata nah ketika berani menaikan tantangan naik-naik itu kreativitas pasti akan berkembang nangkep ya jadi kreatifnya itu karena kita berani menantang diri kita lebih tinggi lebih tinggi itu makin kreatif kalau alah nge-newai alah nge-newai itu gak akan kreatif kreatif itu bisa dari DNA bisa dari dibentuk nih film kedua setan alas horror kalau ini horror kalau tengkorak fiksi ilmiah ini horror semoga tahun ini kalau gak tahun depan masuk bioskop udah selesai nih post production juga udah selesai kenapa horror pak ya horror kan satu banyak penontonnya dua gampang bikinnya cuma ngontrak rumah angker betulan dikaliurang disitu shootingnya ini kalau nonton harus berdua ya karena menakutkan kalau takut ada yang dipeluk tapi yang mukrim setan alas bersama sekolah fokus UGM slide berikutnya ya ini kita juga ngikut ngedit ya jadi di youtube tadi kan saya punya 100 lebih film eh video 95% saya sendiri yang mengedit saya yang mengelola saya yang acting saya yang bikin itu saya sendiri yang ngajarin siapa enggak ada yang ngajarin namanya passion kalau di youtube ya kalau ini kita punya tim slide berikutnya oke ini tadi Ibu video udah spill ya lulus harus B M atau W B itu apa M W M nya jangan menikah ya nanti aja kalau menikah ya silahkan tapi sebaiknya saya mau nanya ke Anda semua tolong jawab dengan jujur siapa yang kalian diantara kalian ini ketika lulus SMK ini fix pokoknya aku mau langsung kerja aku enggak kuliah dulu nantilah kuliah nanti yang penting aku mau langsung kerja angkat tangan oh ya tadi udah di seleksi berarti ini kebanyakan yang kedua yang fix mau langsung kuliah oke 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 berarti ini yang pengen mau kuliah oke kuliah itu apa atau kuliah ayo what is kuliah apa itu kuliah belajar terus ketemu dosen ya nampak relasi pastilah cari ijazah jurn sekali ya mas butuh ijazah kuliah itu gimana dikasih PR dosen tiap minggu kasih PR dosennya berapa banyak ya itu kuliah ya itu kuliah kan kuliah setiap minggu sekali ketemu dosen sehari ada berapa kuliah tiga kali kan mungkin seminggu bisa ketemu bisa kuliah berapa kali sepuluh kali kan kasih PR berarti sepuluh tiap dosen kan tiap minggu terus minggu depan suruh ngumpul PRnya oke itu kuliah kan kalian suka kuliah apa mau kuliah butuh ijazah tak kasih ijazah kalau saya rektor saya tangan nanti loh ini loh anda gak punya passion nanti kalau kalian tuh gak aduh gimana ya itu kuliah ya suka gak kuliah kayak gitu anda kan udah jago-jago kan ini pasti apa adopt premiere adopt photoshop after effect apalagi yang jago kalian apa ilustrator terus nanti disuruh ngapelin rumus memang suka kuliah gitu kenapa mau kuliah disuruh orang tua tapi kalian gak suka kan melakukannya ya kenapa kalian lakukan suka suka ya disuruh ngapelin rumus gitu suka coba intergal X berapa malah bingung lo intergal X saya malah lupa lalu kan setengah X kuadrat pak itu kuliah loh itu nanti ada fisika dasar ada pengantaran matematika gitu ini saya serius loh saya tuh bertanya serius ke kalian kalian kan mau jadi miliarder di usia 35 tahun be yourself itu loh mau jadi orang kaya tapi bingungi gak gini gimana mau jadi orang kaya miliarder di usia 35 tahun critical thinking ini pertanyaan saya berpikir kritis kalian mau kuliah tapi kuliah kayak gitu gak suka lagi mana butuh ijasa tak kasih kok cuma ijasa yang bayar juga sih harus kuliah ya gak bisa langsung tipe-tipe jasa dapat bayar SPP tetap tapi kan gampang kalau cuma ijasa tapi apakah itu kan tadi kan melihat tapi kan jadi seperti ini dengan segala kekurangan kelebihannya kan lihat Tanto gimana cara mencapainya ijasa nge-fek gak gak nge-fek kok abu ya ini baru saya plek-plek dulu mindsetnya dulu kalau enggak nanti enggak tahu aku kesini itu apa risikonya dan apa yang harus aku alami mendingan saya kesini Anda juga kuliah juga ya kenapa kok mau kuliah why not kabut tapi suka gak suruh ngapalin rumus apa tadi dia suka-sukain berarti gak suka kan suka kan kenapa dilakukan tapi anyway saya appreciate karena kalian punya visi dan kerengket itu saya appreciate saya appreciate loh ya saya mengapresiasi Anda punya visi punya kerengket punya motivasi that's I truly appreciate tapi saya pengen kalian naik level dong paham kenapa saya stepping on that direction gitu saya mau kasih sesuatu yang Pak Wikan bisa gila kreatif tetapi bisa jadi ini menjadi insight buat kalian ya tadi saya ke Bu Widi Pak Wikan nanti silahkan cerita tentang politenik gistraf itu nanti kalian gak usah ke politenik gistraf kalau kalian gak cocok ngapain juga saya cuma mau cerita sesuatu yang kalian harus kreatif karena adju si yang di depan ini bisa kreatif next slide coba deh siapa namanya deh agis tolong dibaca yang kotak biru kanan yang gede itu kuliah full gratis mulai masuk jadi mahasiswa sampai dengan lulus sarjana terapan plus possibly dapat uang saku akomodasi mau tapi lihat dulu ya jurusannya yang kiri atas itu sarjana terapan atau D4 teknik mesin manufaktur lebih ke produk desain lebih ke digital saya cuma mau cerita dulu ya kuliah full gratis itu yang kampus saya di salah 3 jurusannya cuma satu yaitu teknik mesin coba next slide dulu kalau kampusnya yang di Yogyakarta ini dosen-dosennya ini dosennya masih kayak opa-opa kayak gini ya itu namanya Poltek registraf jurusannya 3 bisnis digital semuanya D4 sarjana terapan marketing digital dan RPL kembali ke slide sebelumnya yang gratis yang di salah 3 yang di Jogja itu hampir gratis tapi hampir yang di salah 3 saya menciptakan pola pembelajaran apa tadi TPA teaching factory jadi kuliahnya itu di factory kita yaitu industri manufaktur kuliahnya itu bukannya bubut geraci enggak kuliahnya itu bikin produk ada enggak yang hobi aksesoris motor disini ada enggak ya ada mungkin ada yang pernah beli produk kita ARM harumi macam-macam produknya nah itu karya mahasiswa sehingga kuliahnya itu ya berproduksi kuliahnya itu kerja kerja dianggap kuliah kuliahnya apa ya kerja dapet PR ya PR tapi harus teamwork bikin produk hadapin konsumen kadang-kadang lihat buku ya kadang-kadang lihat buku tapi enggak usah seluruh buku dibaca 14 bab harus diberikan enggak usah ambil saja bab-bab yang relevan untuk membereskan projek itu membereskan tantangan nyata itu dianggap kuliah dianggap kuliah tapi kerja kuliah tapi kerja apalagi kalau yang ini ya yang di salah tiga itu ini pembukaan nah ini minggu pertama ini bu minggu pertama pembukaan kami langsung berikan uang saku 600 ribu rupiah permasiswa dan dormitori gratis wah Pak Wikan sinter kelas enggak saya bukan orang miskin tapi bukan orang kaya buit dari mana ngasih beasiswa full kuliah gratis apa bahasa Belandanya gratis free itu bahasa Inggris gratis bahasa Belandanya gratis oh iya memang gratis kan kita jejajah Belanda dulu kayak Pete itu loh keturunan Belanda juga berarti sama Ifar Jenner masih banyak ya oh maaf maaf ini yang saya lupa menyapa sesama pendukung MU yang sedang tidak bagi ya MU ya aduh kasian sekali MU sekarang oke anyway lanjut lanjut show must go on gratis mau mau bahkan per bulan berapa tadi uang sakunya itu baru bulan pertama kedua ketiga bulan kelima berapa kira-kira satu kali UMR 2 juta lebih dan kalau nanti dia naik ke level manager kuliah ada level harinya loh di pabrik kita tapi dianggap kuliah itu bisa 3 juta bahkan yang selfless CEO sampai ke apa namanya GM 7 juta rupiah per bulan kuliahnya gratis uang gedung gratis SPP gratis dengan pola pembelajaran TEFA duit dari mana Pak Wikan dari TEFA pengen tahu berapa omzet TEFA kita per bulan per bulan berapa omzet teaching factory kita kampus kecil swasta gak terkenal gak punya uang tapi berani membuat inovasi berani berbeda dengan kampus lain pembelajarannya berapa omzet TEFA kami 4 miliar per bulan September kemarin 4 miliar per bulan yaitu anak berproduksi anak harus bertarung di dunia nyata udah gak usah kebanyakan kuliah-kuliah yang lain kebanyakan PR PR dari dosen oh enggak dosen harus bersatu dalam satu TEFA saya marahin dosen kalau ngasih-ngasih PR yang gak jelas-jelas gitu mumpung saya rektornya ya kan saya mantan dirjen saya tahu aturan tetap tetap aturan sesuai aturan dikti kan saya bikin aturan dulu nah maksud saya kreatif itu sampai ke situ berani membuat perubahan ini kampus yang jarang di Indonesia saya share ini ke seluruh Indonesia gratis silahkan tiru kampus kami saya gak mau bertarung saya gak mau kompetisi dengan dalam negeri yuk kita bersatu maju bersama kita bertarung dengan negeri lain gitu kalau saya saya share gratis loh rahasia resepnya saya share gratis ke kampus-kampus lain ini yang di salah yang di Jogja sekarang yang di Jogja kita tawarkan uang gedung full gratis 12 atau 13 juta ya full gratis bagi anak yang punya passion dan punya prestasi di bidang digital contoh ada yang mau jadi youtuber misalnya ya masuk bisnis digital eh loh 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 bukan slide berikutnya nah ini maksudnya masuk ke bisnis digital sejak hari pertama kamu aktif di youtube bersama teman-teman kamu udah gedein itu itu kuliahnya sampai tahun ketiga nanti kamu mau magang silahkan lanjut gedein lagi silahkan tapi target dulu ya dalam berapa bulan monetize sampai tahun keempat udah jadi semi miliarder kalau perlu terus dapat ijasa gitu kan cari ijasa tadi kan cari ijasa kok bercanda emang gitu kok saya juga gitu dulu cuma cari ijasa emang Indonesia itu kuliah apa pada cari ijasa sampai pada beli sampai pada nyogok kan gitu tapi gak ada ilmunya nah kalau di tempat kita justru-justru kerja tapi dapat ijasa atau mau bikin game silahkan sejak hari pertama kan udah jago gak usah ikut kuliah kami lagi udah jago gak ikut kuliah kami lagi langsung teva teaching factory bikin game boleh atau mau kerja silahkan kita ada MOU dengan puluhan startup digital digital kreatif industri di Jogja dan Jawa Tengah langsung letakkan di perusahaan-perusahaan mereka kuliahnya ya disana itu kuliahnya namanya aja teva dapat uang saku kemungkinan besar dapat uang saku mungkin dari kalau memang memenuhi harapan mereka pasti mereka kesiuang saku tapi kerja tapi kuliah kuliah tapi kerja gitu nah sehingga saya kembali ke pertanyaan saya tadi ngapain kuliah anda bisa jawab sekarang nangkep ya nangkep misalnya tadi itu ada di SMK Wonosari yaitu bikin butik baju ya gak masalah kamu gedein butiknya itu kamu masuk misalnya ke marketing digital itu pemasaran digital nanti ya itu projek kamu itu gedein bisnis kamu itu nanti skripsinya bukan kertas tapi ya produk portfolio atau PT atau CV kamu itu skripsinya udah marketing plannya financial reportnya udah itu jadi jadi skripsinya skripsi kertas makin tebal makin bagus latar belakang minimal 10 halaman habis itu metodologi penelitian minimal 20 halaman data sebetulnya 100 halaman sampai 1 rem menjadi skripsi itu kalau di print ditumpuk sampai ke bulan tapi Indonesia cuma gitu-gitu aja enggak kita enggak butuh skripsi kayak gitu skripsi paling tebal 10 halaman udah cukup dan hanya untuk melaporkan produk kamu atau bisnis kamu udah yaudah jadi kamu itu nanti lulus udah jadi orang kaya gitu loh selamat menikmati